Ketua DPP PDI Perjuangan menyebut nama AHY masuk radar Bacawapres Ganjar Pranowo. Dan saat ini Demokrat tengah mendesak koalisi perubahan untuk segera mengumumkan nama Bacawapres Anies Baswedan. Apa makna manuver PDI Perjuangan dan bagaimana sikap Demokrat? Kami bahas bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto, Kepala BPO PKK Partai Demokrat Pak Herman Hairon dan juga Direktur Eksekutif Pole Tracking Indonesia Mas Hanta Yudha. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Kopas Petang. Saya langsung ke Pak Hasto. Pak Hasto, AHY masuk radar Bacawapres dari Ganjar. Ini serius atau goda-goda politik nih ke kubu sebelah? Pak Hasto. Pak Puan Maharani kan beliau ketua DPP Bidang politik, kemudian juga ketua DPR, banyak berdialog dengan teman-teman seluruh fraksi termasuk Partai Demokrat. Sehingga yang disampaikan Pak Puan itu kan melihat bagaimana terhadap berbagai nama-nama yang disuarakan oleh lembaga survei dan kemudian Mbak Puan selaku ketua DPP Bidang politik menangkapi hal itu. Jadi ini bukan suatu hal yang main-main, bukan godaan politik dan ini disampaikan dengan semangat persahabatan. Jadi betul serius ya? Bisa dipastikan ya? Ya tapi kita juga hormati tadi pernyataan Mas AHY yang mengedepankan etika politik mengingat Partai Demokrat sudah memutuskan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi politik ini kan juga terbuka suatu ruang dialog dan apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan hal yang positif untuk membuka ruang dialog tersebut karena kesadaran bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita perlu botong royong, kita membangun tali silaturahim, demikian pula yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri itu dijalankan oleh Mbak Puan. Oke, tapi kalau nama AHY sendiri masuk sebagai radar dari PDI Perjuangan ini pertimbangannya apalagi selain dari survei politik dan lain sebagainya itu? Ya ada pertimbangan, juga pentingnya konsolidasi politik nasional dan juga mendidari berbagai... Ya Pak Hasso? ...prasangka generasi tentang masa depan bagaimana bangsa ini bisa maju termasuk membangun berbagai kerjasama dengan partai politik termasuk yang disampaikan oleh Mbak Puan ketika menyebut Pak AHY untuk punya potensi sebagai nama-nama. Baik, sepertinya ada kendala teknis, saya langsung ke Pak Herman. Pak Herman. Di dalam perusahaan. Pak Herman, respon Demokrat, tadi kita sudah sama-sama dengar respon dari AHY terkait hal ini. Kalau dari Partai Demokrat sendiri menyikapinya seperti apa? Tadi Pak Hasso sudah mengatakan bahwa ini serius, bukan goda-goda politik. Ya, tentu kami berterima kasih kepada Mbak Puan. PDP dan ini memantapkan bahwa memang AHY sudah layak menjadi bakal calon wakil presiden. Namun memang seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas AHY dalam press conference, pas kata pertemuan kami dengan para relawan, tentu kami saat ini sedang fokus terhadap bangunan politik yang memang sudah sejak awal digagas, yaitu untuk membangun koalisi bersama koalisi perubahan. yang juga sudah menetapkan bakal calon presidennya adalah Mas Anies Basodan, dan tentu masih menunggu sesuai dengan kesepakatan tiga partai, Demokrat, TKS, dan Nasdaq, sambil menunggu Mas Anies yang dimandatkan untuk menetapkan siapa nanti yang tepat untuk bisa mencari bakal calon wakil presiden. Terima kasih Bang Hasto, artinya diklarifikasi. Bagi kami memang buah hasil kerja dari Mas AHY yang selama ini selalu turun ke lapangan, dan saya meyakini bahwa apa yang disampaikan Mbak Puan tadi tidak main-main, dan pasti berdasarkan survei, berdasarkan berbagai informasi yang kemudian disimpulkan menjadi bakal calon wakil presiden yang masuk radar. Oke, tapi gini Pak Herman, Demokrat melihatnya seperti apa? Apakah ini memang suatu bentuk apresiasi pujian terhadap AHY, atau ada gangguan nantinya? Kan begini, dalam pandangan politik tadi disampaikan, sesungguhnya kan politik kebangsaan itu, high politiknya kan politik kebangsaan, low politiknya kita berbicara masalah kepentingan-kepentingan partai. Nah, ketika berbicara high politik, kepentingan bangsa dan negara, tentu ini menjadi sebuah iklim demokrasi yang luar biasa. Ketika kemudian sosok Mas AHY disebut di PD Perjuangan, ini juga menurut saya menjadi sebuah high politik yang berbicara adalah nilai-nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu kami berterima kasih, namun tadi disampaikan bahwa memang kami sedang fokus membangun-bangunan politik bersama koalisi perubahan, yang tentu pada akhirnya nanti seperti apa, ya ini masih ada waktu ke depan. Namun saya kira tetap bahwa dengan nilai-nilai perubahan yang kami usung, juga ini menjadikan bahwa arah dan kebijakan koalisi tentu harus juga memenuhi kriteria perubahan. Nah, ini yang apakah. Untuk menentukan bakal calon wakil presiden kan bukan hanya persoalan popularitas dan erikabilitas, tapi juga bagaimana kesamaan visi, kesamaan misi, bagaimana juga menjawab situasi dan tantangan kebangsaan saat ini. Nah, ini yang kemudian rumusan-rumusan dan bangunan koalisi politik kita ini justru kita ingin berada dalam hype politik. Oke, jadi artinya masih tetap solid dengan koalisi perubahan. Saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau melihat statement pernyataan Mbak Puan ini, Mas Hanta sendiri melihatnya seperti apa? Ini hanya manuver PDIP agar koalisi perubahan segera umumkan cawa presnya, sehingga PDIP bisa ukur kekuatan atau seperti apa? Ya, Sintia yang menyampaikan adalah Mbak Puan, kemudian saya kira sejalan disampaikan oleh Mas Hasto, kalau kita bicara PDIP perjuangan setelah Ibu Megawati, orang kuat selanjutnya memang Mbak Puan dan Mas Hasto. Jadi kalau Mbak Puan dan Mas Hasto mengatakan ini, saya kira memang menarik dan layak untuk kita diskusikan. Nah, karena itu saya sebelum menyampaikan analisa tadi, ini poin saya dulu, satu, ini menandakan bahwa pesan dari Mbak Puan ini, PDIP perjuangan, menandakan bahwa cawa presnya Mas Ganjar memang belum final, belum final, belum kuat, nama kuat, namanya belum disimpulkan, satu itu. Yang kedua, ini juga menandakan PDIP perjuangan masih membuka peluang seluas-luasnya kepada siapapun cawa pres potensial, bahkan dengan spektrum ideologi yang tanda petik berseberangan pun yang jauh seperti Mas Ahye disebutkan. Nah, yang ketiga, yang ini yang ingin saya sampaikan, bisa jadi itu dibuka buat semua. Pertanyaannya adalah apakah betul disebutkan Mas Ahye ini, kemudian bisa direalisasikan. Saya ingin mengatakan, dari semua nama, secara realitas, yang paling sulit direalisasikan atau diganti kalimatnya yang tidak mudah untuk direalisasikan, justru adalah Mas Ahye. Tiga faktornya. Satu, karena secara historis, saya kira Mas Sasto yang salah satu memberi catatan, kesulitan PDIP perjuangan berkoalisi dengan dua partai. Seharusnya ideologi yang diperkuatan PKS secara historis dengan Demokrat. Bukan tidak mungkin, tapi ada kendala di sana. Apalagi kita tahu, tapi ini justru menjadi cair dan potensi menjadi lebur, bagus juga. Menyatukan, misalnya, orang persepsikan dua orang veto player, kingmaker, dua partai ini, Pak SBI dan Bumega. Kemudian sulit kita membayangkan. Bisa bergabung gitu ya. Bisa bergabung, dua orang ini dalam waktu dekat akan bergabung. Yang kedua, dari posisi koalisinya juga diametral. Satu, mengusung perubahan dengan tegas. Yang satu, ada keberlanjutan. PDIP perjuangan simbolnya Pak Jokowi utama kan, keberlanjutan. Nah, kalau ini digabungkan, agak sulit. Dalam bayangan saya, agak sulit sampai saat ini. Tapi kalau itu terjadi, luar biasa. Dan akan cair peta koalisinya. Dan ketiga adalah, dari spektrum pemilihnya juga. Ini kan berseberangan. Nah, kalau menggabungkan, ini juga kalau kita lihat dari perspektif positifnya, ini menjadi cair semuanya. Tapi saya ingin mengatakan, dari tiga faktor tadi, figur utamanya, dua partainya, posisi koalisinya, koalisi pemilihnya, seperti sulit menyatukan seperti air dan minyak. Nah, tapi bukan tidak mungkin. Saya ingin mengatakan itu. Nah, pertanyaannya adalah, yang menarik, saya kira, yang dilakukan oleh Mbak Buan dan Mas Rastro ini, ini menarik. Ini kayak lempeng-lempeng politik. Kalau ada satu getaran, ada pergerakan, itu akan mempengaruhi yang lainnya. Saya ingin melihat dari sisi demokratnya sedikit. Yang menarik adalah, posisi ini akan meninggikan posisi tawar AHI, masa AHI di internal koalisinya. Kenapa? Kalau daya tawarnya naik, maka daya tekannya ingin menjadi cawapres Anies Waswedan akan semakin kuat. Jadi, kalau akan ada delegerasi, maka demokrat dan Mas Rastro harus berterima kasih segera kepada Mbak Buan dan Mas Rastro. Yang mendorongnya, paling tidak itu. Yang kedua adalah, saya kira ini sedikit banyak, saya menggunakan istilah Sintia tadi, kalau menggoda, ini akan mengganggu soliditas di internal koalisi. koalisi perubahan. Sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, dari sisi Mas Rastro dan Mbak Buan, ya pasti terganggu lah. Tapi paling tidak, ini saya kira akan memberikan semacam apa ya, posisi Mas AHI menguat, dan dua kemungkinan, semakin tidak solid, atau karena kebutuhan menjaga soliditas, bisa jadi deklarasi Anies AHI dipercepat. Mendorong ini. Kalau ini yang terjadi, ya mungkin Mas Rastro juga sudah siap-siap membidik cawapres yang serius sesungguhnya. Jadi sehingga tahu ini Mas Rastro memang sedang Mbak Buan dan Peri Perduangan memang bolanya Mas AHI. Nah, seperti apa nih, Pak Rastro, kalau dilihat secara keseluruhan, kalau tadi Demokrat melihatnya, ini adalah nilai yang baik, apresiasi bagi AHI, kalau dari PDIP sendiri, memaknainya seperti apa? Kenapa nama AHI bisa masuk dalam radar Bacawa Presnya PDIP? Makna besarnya apa? Kalau kita lihat lingkungan strategis kita, di Timur Tengah kan juga terjadi perubahan yang fundamental. Iran dan Arab Saudi saja bisa bertemu karena pengaruh dari Tiongkok yang mempersatukan. Sehingga visi-visi Pak Ganjar itu nantinya juga memasukkan visi-visi kebibinan Indonesia secara geopolitik dalam cara pandang Bung Karno. Sehingga dalam upaya mencapai kesana, maka di dalam negeri, kita juga harus kedepankan soliditas sesama anak bangsa. Apalagi PDIP perjuangan ini rumah kebangsaan Indonesia Raya. Di dalam politik, boleh ada sikap-sikap yang berbeda. Tetapi yang disampaikan oleh Mbak Puan adalah bahwa Rakanas ini meneguhkan spirit gotong royong. Meskipun PDIP perjuangan bisa mengusung calon presiden sendiri atas kepercayaan rakyat pada pemilu 2019 yang lalu. Spirit inilah yang kami kedepankan dengan ketulusan, dengan kerendan hati, sehingga kita melihat berbagai upaya-upaya dengan visi kebangsaan, visi kemajuan, loncatan kemajuan sebagaimana bersyarakat oleh Presiden Jokowi, kami ingin merangkul dan bersama-sama. Di dalam Pilpres ini ada ruang dialog. Meskipun tadi Mas Ahaye menegaskan bahwa ada etika politik sudah bersama dengan Pak Anies Baswedan, tetapi politikan membuka berbagai suatu kemungkinan-kemungkinan untuk mencari ruang di dalam membangun kerjasama politik tersebut. Oke, ada visi kebangsaan yang harus diutamakan tadi Pak Hasto bilang. Ada ketulusan, ada kerendah hatian. Ini demokrat kayaknya harus menanggapinya ini bukan goda-goda politik semata, tapi sepertinya tampaknya serius ya. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.